Good People Anda masih bersama kami di Fakta 62. Hujan yang melanda Jakarta Rabu Malam sebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Kita pantau kondisinya pagi ini di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ada Devan Putra di sana, langsung saja kita tanyakan. Silahkan Devan, laporannya. Iya, Indah dan juga Good People, sekarang saya sedang berada di Kampung Melayu. Tepatnya di RT 13 RW 4 dan juga RT 11 RW 5. Di mana di sini sudah terkenang banjir yang sudah terjadi sejak sekitar pukul 5 pagi tadi. Dan air sendiri cukup meningkat dengan berlangsung cepat. Dan memang dari tadi banyak masyarakat yang sudah mulai bolak-balik untuk mengambil barang-barang yang penting bagi mereka. Dan namun untuk sekarang belum mengungsi karena bagi masyarakat setepat hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Dan diperkirakan akan surut pada sore nanti. Dan di depan saya juga ada tim BPBD. Di mana mereka sudah stand-by menunggu untuk memonitoring apabila terjadi air yang lebih banyak dari Bogor serta banjir yang lebih tinggi. Dan mereka siap untuk mengevakuasi masyarakat yang ingin mengungsi di sekolah ataupun di kantor korang setempat. Dan memang di Kampung Melayu ini sudah menjadi langganan banjir begitu Good People. Bahkan pada waktu itu ketika tahun 2007 air menurut warga setempat lebih tinggi dari 3 meter ataupun hampir mencapai lantai 2. Dan juga pada tahun 2020 sempat juga terjadi banjir yang cukup tinggi di mana hampir mencapai 3 meter. Dan pada saat itu warga kemudian diungsikan ke kantor kelurahan ataupun sekolah dan masjid terdekat. Dan baru balik sekitar 3 sampai 5 hari kemudian. Hal ini juga dikenfirmasi langsung oleh BPBD di mana terdapat 25 titik tawan banjir di DKI Jakarta dan salah satunya adalah di Kampung Melayu. Memang di sini sudah menilangkan sejak lama apalagi ketika musim hujan. Di mana seperti diketahui sejak kemarin malam ataupun tadi subuh DKI Jakarta dan juga Bogor mengalami hujan cukup deras selama berjam-jam. Sehingga itu yang menyebabkan air cukup mudah menaik di kawasan ini. Dan memang sebenarnya apa sih yang menyebabkan kawasan Kampung Melayu ini menjadi langganan banjir begitu. Menurut BPBD sendiri mengatakan bahwa memang daerah ini memiliki kontur pemukiman yang rendah dan juga dekat dengan Kali Ciliwung. Sehingga ketika hujan air akan mudah menaik dan mudah mengenangi pemukiman setempat. Dan itu juga dipengaruhi dengan faktor kiriman dari Bogor serta curah hujan yang tinggi. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan atau mengurangi dampak dari banjir di Kali Ciliwung ini. Yang ini dengan melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Di mana menurut kata sempas diri daerah ini belum mendapatkan program tersebut. Dan dipastikan Jokowi Dodo memeritakan bahwa normalisasi program Kali Ciliwung ini bisa rampung pada tahun 2024 mendatang. Kembali ke studio. Terima kasih Devan atas laporannya hati-hati dan selamat kembali bertugas.